Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah orang ahli tahajud yang menangis karena tidak diperdulikan Allah SWT Dikisahkan, dahulu ada seorang ahli ibadah yang hampir bertahun-tahun tidak pernah meninggalkan sholat tahajud Hal ini tentu suatu kebanggaan bagi orang-orang beriman karena suatu petanda bahwa ia adalah seorang ahli ibadah Malam-malam yang biasa digunakan orang-orang untuk tidur, ia gunakan untuk kiamul lail beribadah kepada Allah SWT Namun sayangnya, ia malah tidak termasuk golongan para pecinta Allah Berikut kisah selengkapnya Dikisahkan dalam kitab Mukha Syafatul Gulub karya Imam Ghazali Bahwa dahulu hiduplah seorang ahli ibadah yang bernama Abu Bin Hashim Hampir sepanjang tahun, ia tak pernah meninggalkan sholat tahajud di waktu malam Pada suatu malam, Abu Bin Hashim hendak berwudu untuk menjalankan sholat tahajud Tetapi saat berwudu, Abu Bin Hashim terkejut karena mendapati adanya sosok makhluk yang berada di bibir sumur miliknya Abu Hashim lantas bertanya Hei hamba Allah, kau itu siapa? Sosok misterius itu lantas menjawab Diriku adalah malaikat yang diutus Allah SWT Mendapati jawaban itu tentulah membuat Abu Bin Hashim terkaget Namun, ia juga merasa bangga sekali karena dirinya didatangi seorang tamu yang mulia Yaitu malaikat Abu Bin Hashim lantas bertanya tentang maksud kedatangan sang malaikat Apa yang tengah kau lakukan di sini? Malaikat menjawab Diriku diperintahkan untuk mencari hamba pecinta Allah SWT Kala itu, Abu Bin Hashim melihat malaikat itu membawa buku berukuran besar Hal ini tentu mengundang rasa penasaran Ia lalu bertanya kepada malaikat Hei malaikat, itu buku apa yang kau bawa? Malaikat lantas menjawab Ini adalah beberapa kumpulan nama-nama para hamba pecinta Allah SWT Mendapati jawaban itu, hati Abu Bin Hashim berharap namanya ada dalam buku itu Kemudian Abu Bin Hashim bertanya lagi Hei malaikat, apakah nama diriku tercatat di situ? Seperti yang diketahui Abu Bin Hashim adalah seorang ahli ibadah Ia menduga bahwa namanya termaktub dalam buku malaikat itu Hal ini sebab Abu Bin Hashim senantiasa mengerjakan surat tahajud di malam hari Berdoa dan melakukan munajat kepada Allah pada waktu sepertiga malam Namun, setelah dicek oleh malaikat Ternyata nama Abu Bin Hashim tidak tercatat dalam buku itu Abu Bin Hashim lantas kedua kalinya meminta malaikat untuk mengecek ulang namanya Namun, tetap saja namanya tidak ditemukan Malaikat berkata kepada Abu Bin Hashim Benar, namamu tidak ada dalam buku ini Melihat ketiadaan namanya Abu Bin Hashim lantas badannya gemetar Lalu terjatuh dan tersungkur di depan malaikat itu Abu Bin Hashim lantas menangis Seraya berkata Duh, betapa ruginya aku yang senantiasa berdiri tegak Pada setiap malam dalam tahajud dan bermunajat Namun, namaku tak termasuk di dalam golongan Hamba-hamba pecinta Allah SWT Melihat kesedihan itu Malaikat lantas berkata kepada Abu Bin Hashim Hei, Abu Bin Hashim Bukankah diriku tak tahu bahwa kau bangun tiap malam saat orang lain tidur Kau ambil air wudu dan kedinginan di saat orang lain terlelap dalam tidur malam Akan tetapi tangan diriku dilarang oleh Allah SWT untuk menulis namamu Mendengar perkataan malaikat itu Abu Bin Hashim lantas bertanya Apa? Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebabnya? Malaikat lantas menjawab Kau memang bermunajat kepada Allah SWT Tetapi dirimu memikirkan hal itu dengan bangga Dan hanya asyik beribadah hanya memikirkan diri sendiri Itu di kanan kirimu Terdapat orang yang tengah tepar sakit dan kelaparan Kau tak menjenguk dan tak memberi makanan mereka Nah bagaimana bisa kau menjadi seorang hamba pecinta Allah SWT Dan dicintai olehnya Sedang kau sendiri saja tak pernah mencintai para hamba ciptaan Allah SWT Setelah mendengar penjelasan malaikat itu Sontak Abu Bin Hashim bagai tersambar petir di waktu siang bolong Kini dia telah sadar bahwasannya hubungan ibadah manusia Tak cuma kepada Allah saja Melainkan juga kepada sesama manusia dan alam Dari kisah ini dapat diambil pelajaran Bahwasannya janganlah berbangga diri dengan ibadah yang kita kerjakan Seperti bangga atas ibadah sholat Berpuasa, berpikir jika tak dibarengkan dengan hubungan sosial yang baik Antara sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya Kita sebaiknya senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah Hablu Minallah Dan juga menjaga hubungan baik antara sesama manusia Hablu Minannas Jangan gunakan ibadah kita sebagai ajang riak atau pamer belaka Supaya mendapat pujian Karena hal itu hanya sia-sia tak mendapatkan pahala Selain itu Jangan terlalu menyipukan ibadah sendiri Sedangkan di sekeliling kita Masih ada orang-orang yang tengah kesusahan Dan membutuhkan pertolongan Semoga kisah orang ahli tahajud Yang tidak diperdulikan Allah ini Bisa menjadi motivasi Dan memperbaiki cara beribadah kita Menjadi lebih baik Amin Wallahualam bisoab Bagaimana tanggapan Anda Tentang video ini Silahkan sampaikan Di kolom komentar Jangan lupa untuk melihat Dan menonton video lainnya Di kisah Karumah Wali Atau KKW Channel Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat Silahkan like Subscribe Dan bagikan video ini Keseluruh jaringan yang Anda miliki Wallahualam bisoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!